Intro Ahoy Horas pemirsa, apa kabar anda? Seperti biasa selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnesin Ambella, inilah Bingkai Sumatra. Pemirsa tidak terasa ya, Natal telah tiba. Nah dalam episode Bingkai Sumatra kali ini, kami spesial menyajikan liputan tentang perayaan Natal yang jatuh pada hari Rabu besok. Nah apakah anda sudah menghias rumah dengan pernak-pernik Natal pemirsa? Jangan mau ketinggalan, sebab anak-anak istimewa dari iHomeschooling Medan sudah membuat hiasan Natal untuk menghiasi rumah mereka. Seperti apa? Ini dia liputan selengkapnya. Pemirsa, apakah anda sudah menghias rumah dengan pernak-pernik Natal? Ya, perayaan Natal tentu akan semakin semarak dengan hadirnya berbagai pernak-pernik yang umumnya bernuan samera, hijau, emas, dan putih yang menghiasi sudut-sudut rumah. Untuk menciptakan kemeriahan Natal, anak-anak istimewa dari iHomeschooling Medan membuat kreasi hiasan keramik berbentuk pohon Natal, snowman atau manusia selju, rusa, dan kaos kaki ala Santa Claus. Perubahan dasar tanah liat yang dicampur dengan baby oil atau minyak bayi, tanah liat kemudian diceta. Setelah dikeringkan selama satu hari hingga mengeras, keramik lalu diberi warna. Farrell Stewart Seringo-Ringo, remaja berusia 16 tahun yang menyendang autis ini, terlihat begitu bersemangat mewarnai karyanya yang akan menghiasi pohon Natal di rumah. Farrell Stewart Seringo-Ringo, mewarnai gambar, gambar rusa, gambar kaos kaki, warna merah, warna putih, warna coklat, warna hitam, warna merah, warna kuning. Untuk apa dibuat itu? Untuk gambar rusa. Untuk apa? Untuk Natal? Untuk Natal. Gampang buatnya? Gampang. Selain keramik, anak-anak istimewa ini juga membuat kotak kado Natal dari kertas yang dapat dilipat kemudian dirangkai menjadi satu. Kegiatan melipat kertas ini bermanfaat untuk mengasah kreativitas dan melatih kemampuan motorik halus pada anak berkebutuhan khusus. Jadi kita setiap tahun juga merayakan Natal. Dua tahun berturut-turut kita juga merayakan Natal di Panti Jompo. Jadi anak-anak juga nyanyi di sana. Terus kita buat souvenir untuk dibagikan kepada umat-umat yang ada di sana. Dulu anak-anak berkebutuhan khusus ini hanya membuat dan memakai sendiri aksesoris Natal. Kini mereka sudah menerima pesanan membuat aksesoris Natal. Ini adalah hadiah Natal terindah bagi I Homeschooling Medan. Karena anak-anak didiknya terus mengalami kemajuan. Mereka mampu membuat karya kerajinan pernak-pernik Natal sendiri. Selamat Natal, mari berbahagia. Di hari Natal semua umat bersuka cita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat Manusia. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan puji-pujian bagi Kristus. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus ini yang menyuarakan gema Natal, menyebarkan kasih ke seluruh penjuru dunia. Pemirsa berikut liputan selengkapnya. Kemurihan Natal begitu dinanti-nanti oleh setiap pemeluk ajaran Kristus. Tak terkecuali bagi perempuan berusia 18 tahun ini bernama Feby Immanuela Hutagalung. Salah seorang murid di I Homeschooling, sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Jalan Abdullah Lubis Medan. Ia menyandang autisme yang mengganggu perkembangan komunikasi sehingga berdampak pada kemampuannya dalam bersosialisasi. Walau begitu Feby dan teman-teman dipercaya untuk mengisi perayaan Natal di salah satu universitas di Medan. Karena mereka giat berlatih agar dapat memberikan penampilan maksimal saat membawakan tiga lagu Natal yang mengingatkan kita atas kelahiran sang juru selamat, yaitu Jingle Bells, Seribu Lilin, dan Oh Holy Night. Anak-anak istimewa ini berlatih dengan sungguh-sungguh, mulai dari menghafal lirik lagu hingga penyesuaian suara dengan nada musik. Menghafal lirik lagu berbahasa Inggris menjadi salah satu tantangan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini. Namun begitu tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus berlatih. Anak-anak di sini ini sungguh-sungguh punya bakat dan semangat mereka mengikuti yang kita ajarkan itu. Lagu-lagu itu cepat mereka kuasai. Hanya terkadang memang ya kita selalu harus dari dasar ya namanya mereka juga istimewa. Jadi mereka juga harus dibenahi dengan nada. Tapi yang pasti itu yang perlu kita ketahui adalah kemauan mereka besar. Nah kemauan besar itu kan jarang dimiliki oleh orang-orang, apalagi orang-orang yang bisa dibilang sempurna atau apa itu. Kadang-kadang mungkin tidak sebesar kemauan di hati mereka ini. Menurut Sabar Sitepu dibutuhkan teknik khusus dan kesabaran ekstra dalam mengajar anak-anak istimewa ini karena mereka sering mengalami gangguan konsentrasi saat latihan. Dan semoga anak-anakku ini juga tetap senantiasa bersemangat di dalam mengikuti latihan-latihan. Baik untuk Natal maupun untuk selanjutnya. Nah itulah kira-kira. Semoga dengan perayaan Natal kita yang akan kita ikuti kita senantiasa mendapatkan kedamaian hati, suka cita, semangat dalam bekerja. Suara yang paling indah adalah suara dari hati. Seperti anak-anak berkebutuhan khusus ini yang dengan suka cita menyorakan gemakasi Kristus di tengah keterbatasan mereka. Kiranya damai sejahtera selalu menyinari kita semua. Meningkatnya jumlah lansia dalam setiap tahun menarik perhatian pendeta Sengki Rahmadi untuk mendirikan komunitas umas atau umur emas happy-happy. Sebuah wadah bagi para lansia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan teman sekitarnya. Dalam rangka menyambut Natal, umas happy-happy melakukan sejumlah pelayanan kesehatan kepada para lansia. Menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik Sumatra Utara tahun 2017, terjadi kenaikan persentase jumlah lansia sebanyak 0,29 persen dari 6,96 persen di tahun 2016 menjadi 7,25 persen di tahun 2017. Berdasarkan data ini, pendeta Sengki Rahmadi mendirikan komunitas umas atau umur emas happy-happy sejak 2012 yang bertujuan untuk merangkul dan memberikan hidup yang berkualitas bagi para lansia. Pada awal pembentukan hanya ada 5 orang yang mau bergabung. Namun dengan kesungguhan hati pendeta Sengki, kini sudah ada ratusan lansia yang bergabung. Dalam rangka menyambut Natal tahun ini, pendeta Sengki mengadakan berbagai pelayanan kepada lansia seperti pengecekan kesehatan, gunting rambut, dan pemeriksaan gigi secara sukarela. Saat ini ia tengah mempersiapkan sebuah tempat penitipan lansia. Karena ditutup oleh pekerjaan, oleh tugas, dan usaha, bisnis, kadang-kadang anak-anak pun sibuk semua. Mereka kadang juga tidak terlalu menjaga orang tuanya. Dengan kerinduan itu, orang tua yang ada bisa bergabung dengan kami, bertemu dengan teman-temannya seusia, mereka boleh bersama-sama menceritakan pengalaman-pengalaman, dan tentu sebagai anaknya juga bisa mengantar dan menjemput. Sehingga setiap hari orang tua yang kita kasih itu tetap pulang ke rumah kita. Salah satu lansia yang telah bergabung dalam komunitas Umas Hepi Hepi ini adalah Rasmi Simatupang. Ia bergabung sejak 3 tahun lalu karena ingin mengisi waktu di usia senjanya. Sangat bahagia. Karena kita, sejak kita masuk ke dalam Umas Hepi Hepi, hati kita girang. Dan ada penyakit di dalam diri kita, selalu terhampang. Tidak ada lagi seluk-beluk yang tidak menenangkan. Berbeda dengan Rasmi Simatupang, ada Ronald Utomo yang baru saja bergabung kurang lebih 3 bulan. Lansia berusia 70 tahun ini merasa bersyukur, di usia senjanya ia bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi aku percaya ada Tuhan Yesus betul, mengberkati aku. Iya, karena itulah. Kemari kan, ya, jadi lebih sehat, lebih gembira, kan, enggak suntuk, begitu. Apalagi penerapan sengki, bisa senang hatinya. Ya, semoga wadah positif ini bisa memberikan semangat dan berkat kepada para lansia untuk membentuk pribadi teduh di usia senja mereka. Natal merupakan peringatan atas lahirnya Yesus Kristus ke dunia yang melambangkan kedamaian dan cinta kasih. Di kota Medan, Natal dirayakan dengan berbagai budaya pemirsa. Salah satunya oleh umat Kristen beretnis Tamil. Lantas bagaimana ya umat Kristen Tamil dalam memaknai Natal dan meneladani sosok Yesus Kristus? Rekan saya Jenny Simanjuntak menyajikan liputan selengkapnya dalam segmen sekitar kita berikut ini. Masuknya agama Kristen menambah keragaman Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang dibawa oleh misionaris dari Eropa pada masa Lampal. Kini pemeluk agama Kristen berasal dari berbagai etnis. Salah satunya adalah etnis Tamil. Nah dalam segmen sekitar kita edisi Natal kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana persiapan Natal ala Tamil dan bagaimana memaknai sosok Yesus Kristus. Ikuti saya terus. Sebagai agama terbesar di dunia, agama Kristen telah berkembang menjadi tiga bagian yaitu Katolik, Protestan, dan Ortodoks yang telah tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, agama Kristen Katolik dibawa oleh bangsa Portugis, sedangkan Kristen Protestan dibawa oleh bangsa Belanda pada tahun 1605. Pada tahun 1861, agama Kristen Protestan mulai tersebar di wilayah Sumatera Timur, khususnya di Tanah Batak yang dibawa oleh misionaris asal Jerman bernama Lutfes Ingva Nomensen ke kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Menurut Julifat Lumbanto Bing, seorang pendeta yang juga dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen, setelah berhasil menyebarkan agama Kristen Protestan di Kabupaten Tapanuli Utara, Nomensen lalu menyebarkan ajaran Protestan ke berbagai kabupaten kota, seperti Kabupaten Simalungun, Dairi, hingga Kota Medan yang kini berkembang dan menjangkau berbagai suku dan etnis. Sejak tahun 50-an, gereja Batak itu atau gereja yang apa itu, sesuai dengan juga kemerdekaan Indonesia, mandiri. Sampai kemandirian itu, lantas penginjilan atau pekabaran Injil itu sudah ditangani orang-orang Batak. Orang-orang Batak lah kemudian yang membawa Injil itu, gereja itu, ya di Simalungun, dia ada gereja di Simalungun, kemudian ada juga ke Sidi Kalang, ada di KPPD, ada orang juga, di Tapsal juga ada Angkola, bermacam-macam begitu, itu yang sesuai orang Batak. Kemudian juga, sampai juga ke sini, kalau di daerah Karu, sepertinya itu langsung orang Kelvinis yang apakan, dari gereja Kelvinis, dan sampai di kota ini, sepertinya kita lihat, misalnya ada gereja yang etnis Aceh, ada juga esnik Tamil, itu menurut saya, lebih banyak pengaruh dari gereja Metodis, dan Anglikan. Ada beberapa gereja yang terdapat di sini, itulah kalau di kota Medan. Selain itu memang lebih banyak gereja Batak yang mendominasi. Pergembangan agama Kristen Protestan kian meluas. Salah satunya adalah dengan hadirnya gereja-gereja, yang diisi oleh jemaat dari etnis Tamil. Seperti Trinity Tamil Metodis Community, Jemaat Wesley Metodis Church, yang berada di jalan Ayah Handa Medan. Meski gereja ini diperuntukkan bagi masyarakat Tamil, namun gereja ini terbuka pula untuk umum, dan membebaskan siapa saja beribadah di rumah Tuhan ini. Menyanyikan puji-pujian berbahasa India, bahasa Batak, dan bahasa Indonesia, adalah keistimewaan gereja ini, karena tidak sedikit jemaat Tamil yang beristri, atau bersuamikan masyarakat non-Tamil. Pemirsa, dalam mempersiapkan perayaan Natal, para jemaat gereja Wesley Metodis berlatih menari dan bernyanyi berbahasa India Tamil, yang nantinya akan ditampilkan pada hari kelahiran Yesus Kristus. Anjana Dewi, seorang guru Injil di Trinity Tamil Metodis Community, sudah menjadi pengikut Kristus sejak ia berusia 19 tahun. Saat itu Tuhan memberikan mugzizat kepadanya, menyembuhkan kaki Anjana yang lumpuh saat ia beribadah. Kini Anjana tidak hanya mengikuti Yesus, tetapi ia juga menjadi pelayan Kristus. Nah sebenarnya gereja Tamil Metodis ini sendiri sudah berapa lama nih Kak di Sumatera Utara? Iya, kalau kekristenan Tamil, khususnya di Indonesia atau di Sumatera Utara, sebenarnya sudah sangat lama sekali. Jadi bukan berarti ini adalah satu-satunya atau orang Tamil yang mula-mula, yang mungkin kita lihat di tempat ini, tetapi kekristenan di kalangan orang Tamil sudah dimulai, bahkan misioneris dari gereja Metodis sendiri, yang membawa gereja Metodis itu seorang Tamil, yaitu Salomon Bakienadan. Dan bahkan sebelum generasi saya, juga sudah ada orang Kristen Tamil di Sumatera Utara, khususnya di Medan. Tetapi kekristenan yaitu Metodis Tamil sendiri, seperti kita di tempat ini, kami sudah sekitar enam tahun. Tetapi Metodis Tamil itu sendiri terbentuk enam tahun. Tetapi pelayanan ini sendiri, sesungguhnya sudah dimulai oleh Pendeta Algesen Moses 25 tahun yang lalu. Apa yang kakak telah adani sendiri dari Yesus Kristus ini? Kalau yang saya telah adani pastinya banyak sekali ya, tetapi satu hal yang sangat saya telah adani adalah kerendahannya. Karena saya selalu memakai satu kalimat seperti ini. Kalau misalnya mengerjakan apapun, bahkan hal yang paling kecil sekalipun, di dalam pelayanan, saya selalu ingat Yesus. Yesus saja, dia turun, makanya semua bisa terjadi. Kalau Injil bisa sampai pada hari ini pada diri kita, khususnya pada kalangan suku Batak, orang India, dan begitu banyak suku yang boleh mengenal Kristus, itu karena Kristus pernah turun ke dunia ini. Dan sesuatu yang dahsyat terjadi. Jadi sebagai hambanya, sebagai pelayan Tuhan, kita juga harus turun. Ketika kita turun, pasti yang gak mungkin pun pasti akan terjadi. Jadi saya meneladani pribadi Yesus kerendahan hatinya. Persiapan dalam menyambut Natal juga ditandai dengan kemeriahan menghias rumah. Seperti menggantungkan pernak-pernik Natal, hingga memasang pohon terang yang memancarkan cahaya Sang Mesias di hari Natal. Pada perayaan Natal ala Tamil juga terdapat sentuhan budaya India, berupa seni menghias rumah yang disebut Ranggoli. Sebuah seni yang melambangkan keindahan dan kebahagiaan dalam budaya etnis Tamil. Nah Bu, makna Natal bagi Ibu sendiri itu apa? Makna Natal, Tuhan Yesus lahir sebagai Juru Selamat. Kami dari suku-suku Tamil juga merayakan Natal. Banyak suku-suku Tamil di Kota Medan ini juga merayakan Natal. Kami di tanggal 25 ini pun merayakan untuk tamu-tamu banyak yang datang, seperti saudara-saudara pun datang, untuk menyambut mereka. Di mana kami saling memahapkan, saling mengasihi semua, satu sama lain, dan pergi ke gereja. Kami dari Kristen Tamil mengucapkan Selamat Natal. Tuhan memberkati semua bangsa Indonesia. Selamat Natal bagi kita semua. Damai Natal membawa sukacita bagi kita semua. Makna Natal adalah damai, di mana kita harus memiliki damai, tidak hanya terhadap diri kita, tapi terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita, bahkan terhadap bangsa dan negara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kutipan dari kitab Galatia 5 ayat 22 inilah, makna Natal yang sesungguhnya. Yang diharapkan dapat menjadi cerminan kasih Kristus bagi dunia. Selamat hari Natal, kiranya damai Kristus menyertai kita semua. Pemirsa, ingat sejarah kali ini mengangkat tentang Ian Sancin. Beliau adalah penulis novel Yin Galema, sebuah novel yang mengangkat sejarah dan budaya belitung pada abad ke-17. Sekian program Bingkai Sumatera. Saya Agnesin Ambilapamit, tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa dan selamat Natal, Pemirsa. Ian Sancin lahir di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, pada 23 Mei 1963. Ia dikenal aktif menggali sejarah dan budaya belitung untuk melestarikan dan menjaga kebudayaannya. Lewat karya novel trilogi berjudul Yin Galema, yang diluncurkan pada tahun 2010, ia mengangkat sejarah dan kebudayaan belitung pada abad ke-17 hingga ke-19. Novel ini berhasil menginspirasi semangat generasi muda belitung yang dipentaskan dalam drama oleh Ikatan Keluarga Pelajar Belitung Yogyakarta. Ia merupakan saudara sepupu dari Andrea Hirata, penulis novel Laskar Pelangi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!